Intro Raffi dana kita melayat ke rumah BCL Sikapnya dibandingkan dengan artis lain bikin kaku Tapi sebelum melanjutkan videonya silahkan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk menerima update video kami selanjutnya Beberapa waktu yang lalu dunia hiburan tanah air diselimuti kesedihan yang menjalanku Asraf Sinclair, suami BCL menembuskan nafas terakhir pada 18 Februari 2020 Dikenal sebagai pria yang baik tak menghirankan setiret artis yang layak ke rumah BCL Tak terkecuali pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Usai mengakhiri tur keliling dunia, rupanya Raffi dan Nagita sudah menyambangi rumah BCL Tanpa dipublikasikan ke sosial media, tindakan Raffi dan Nagita justru menuai banyak pujian Tidak ada yang tahu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah menyempatkan diri ngelayat ke rumah BCL Melansir dari akun Youtube TransTV Oficial bertajuk Insert Story Usai liburan keliling dunia, Raffi Ahmad ingin punya anak lagi Raffi mengungkapkan jika dirinya dan Nagita sudah ke rumah BCL Bahkan Raffi dan Nagita pergi ke rumah BCL sesaat setelah keduanya sampai di Indonesia Ungkap Raffi Ahmad, kan kita kesana, jadi pas sampai Indonesia, hari itu juga kita langsung ke rumahnya Tidak ada foto bersama Fakta tersebut baru terkuat beberapa hari setelahnya Sebab baik Raffi maupun Nagita sendiri tidak pernah memposting mengenai kunjungannya ke rumah BCL di akun media sosialnya Bahkan media juga tidak mengetahui kedatangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Mengetahui tindakan Raffi dan Nagita yang tidak membagikan kunjungannya di rumah BCL Banyak masyarakat luas yang memberikan pujian Dalam akun Youtube TransTV Oficial, ratusan penggemar Raffi Ahmad dan Nagita Berbondong-bondong membanjiri kolom komentar dengan pujian Jauh dari unggahan media sosial dan bahkan tak terendus media Raffi diam-diam justru langsung mengunjungi BCL setibanya di Indonesia Kunjungan Raffi ke BCL justru diungkapkan secara tidak sengaja saat Raffi menjadi bintang tamu acara Insert Story Saat itu, salah satu membawa Sarah Rian bertanya pada Raffi tentang musibah yang sedang dialami BCL Kata Raffi, kalau ditanya itu gue gak tau Tapi setiap kali gue gak pernah ngomong nih sama Kiki kayak kemarin BCL Kan kita kesana, rumah BCL, jadi pas sampai Indonesia langsung ke rumahnya Cuma di jalan ngomong Kasian ya BCL, terus kalau aku tiba-tiba gitu gimana? Ucap Raffi kepada Nagita Bukan menjawab pertanyaan Raffi, tapi Nagita justru menangis sesenggukan Jadi kalau dia, Nagita, itu diajakin ngomong kayak gitu gak bisa Jadi ya mudah-mudahan dikasih sehat terus Kata Raffi Ahmad Raffi mengingatkan bahwa tidak ada orang yang tau usia seseorang Sebaiknya gunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk keluarga dan orang tercinta Pokoknya selagi kita masih ada, selagi masih punya waktu buat keluarga, buat orang yang kita cintai Ya gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin Jangan berhenti